Assalamualaikum, apa kabar semua, semoga tetap dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi di channel Ibu Jari, channel review, tips dan tutorial Siapa yang tidak tahu, karakter Upin Ipin Film animasi Upin dan Ipin tidak lepas dari nama Burhanuddin Ratsi dan istrinya, Ainon Arif, yang merupakan pencipta dan penulisnya Burhanuddin sendiri merupakan alumni Institut Teknologi Bandung ITB yang bekerja sebagai kontraktor di perusahaan minyak di Malaysia selama 10 tahun Hingga 2005, tepatnya saat pemerintah Malaysia mulai mengembangkan industri animasi, Burhanuddin pun ikut andil dengan membuat Leskopak Productions Burhanuddin dan Ainon memperkenalkan Upin dan Ipin pada tanggal 14 September tahun 2007 Jalan ceritanya ditulis sendiri oleh Ainon Nah, bicara soal Upin Ipin, ada beberapa fakta menarik tentang serial kartun yang satu ini Dirangkum dari berbagai sumber, berikut 7 fakta tentang kartun Upin Ipin Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya Yang pertama, awalnya Upin Ipin dibuat hanya untuk tayangan Ramadan Serial Upin Ipin pertama kali muncul pada September tahun 2007 Awalnya, Upin Ipin dibuat sebagai tayangan Ramadan untuk anak-anak Tapi, ternyata karakter si kembar berkepala botak ini mendapat sambutan yang luar biasa Kemudian Leskopak Productions membuat animasi ini satu musim lagi untuk menyambut Ramadan tahun selanjutnya Dan seperti yang kita ketahui, karakter Upin Ipin ini terus tayang di Indonesia sampai sekarang Yang kedua, nama lengkap Upin dan Ipin Sebagai tokoh kartun, anak kembar yang lucu ini lebih dikenal dengan nama Upin Ipin Tidak banyak yang tahu bahwa mereka sebenarnya punya nama lengkap Nama lengkap Upin adalah Arufin bin Abdul Salam Sedangkan, nama lengkap Ipin adalah Arifin bin Abdul Salam Meskipun mempunyai nama lengkap, Upin Ipin ini tidak mempunyai akte kelahiran Apalagi KTP Itu dikarenakan Upin Ipin belum berumur 17 tahun Yang ketiga, alasan kenapa karakter dibuat kembar Karakter Upin dan Ipin yang merupakan saudara kembar bukan tanpa alasan Anak kembar yang dicerminkan dalam kartun ini punya makna tersendiri bagi Malaysia Karakter Upin dan Ipin dibuat kembar karena mencerminkan karakter Malaysia Ini menunjukkan Malaysia sebagai negara kembar Sabah dan Sarawak Yang keempat, penyebab ayah dan ibu Upin Ipin meninggal Dalam episode kenangan mengusik jiwa, memperlihatkan foto keluarga Upin Ipin Di foto tersebut terlihat ayah Upin Ipin adalah seorang tentara Ia bernama Abdul Salam Sosok ayah si kembar ini merupakan seorang tentara yang telah gugur Sedangkan, sang ibu sempat sekilas diceritakan di episode hari ibu Untuk memperingati hari ibu, Upin dan Ipin diajak nenek mereka untuk mengunjungi makam orang tuanya Tapi, penyebab kematian ibu Upin Ipin tidak pernah diceritakan Awalnya, pihak rumah produksi tidak berniat membuat karakter orang tua si kembar ini meninggal Tapi, kreator animasi ini tidak menciptakan karakter orang tua Upin Ipin karena sudah dikejar deadline Yang kelima, asal mula nama Kampung Durian Runtuh Upin dan Ipin tinggal di sebuah desa bernama Kampung Durian Runtuh Nama ini diambil dari sebuah pohon durian yang hanya satu kali berbuah setiap musim Para warga berebut untuk mendapatkan durian itu Akhirnya, Tok Dalang memutuskan untuk meruntuhkan pohon durian tersebut agar warga tidak berebut durian lagi setiap datangnya musim berbuah Yang keenam, nama asli Opah dan Tok Dalang Jika kamu pernah menonton serial Upin dan Ipin Pastinya kamu mengetahui karakter Opah yang merupakan nenek dari Upin dan Ipin serta Tok Dalang, seorang sepuh di desa Banyak orang yang penasaran dengan nama asli dari Opah dan Tok Dalang karena tidak pernah disebutkan Namun, ternyata nama asli dari Opah adalah Siti sedangkan nama asli dari Tok Dalang adalah Haji Sending Bin Kamis Yang ketujuh, alasan Upin dan Ipin Botak Upin-Ipin punya karakter fisik yang khas, yaitu kepala botak Ternyata, sebenarnya ini ada alasan teknisnya Kepala Upin-Ipin dibuat botak karena untuk menekan biaya produksi Kalau ada rambutnya, proses render akan memakan waktu lebih lama Kalau mau cepat, butuh komputer yang lebih bagus Tentunya akan lebih memakan biaya Nah, itu dia 7 fakta Upin-Ipin yang unik yang jarang orang mengetahiu-nya Dan menarik untuk dibahas Kamu pasti gak menyangka bukan? Tetap dukung channel ini dengan cara, subscribe dan nyalakan loncengnya Tekan like jika suka dengan video ini Dan tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan Ataupun ingin menambahkan fakta-fakta unik tentang Upin dan Ipin yang lainnya Terima kasih, sampai jumpa